Yang sejahtera sebagai tujuan kita bersama. Berikut lagi, nah, kiri-kiri negara kesejahteraan yang diinginkan oleh para pendiri negara kita yang tercantum di dalam pembukaan undang-undang dasar pembunuhnya. Pertama, melindungi segera bangsa Indonesia. Tadi malam saya ada talk show di Can TV. Ada Ayoso Di Dikrat, ada Romo Beni. Itu kita berbicara tentang bahaya narkoba. Dan Pak Jokowi tidak mau berikrasi pada mereka hari 64 dan karena itu alatrasinya akan segera dibunuh mereka. Jadi terjadi perdebatan yang luar biasa. Tahu Pak Bapak, setiap hari itu ada 50 orang meningkat akibat narkoba itu. Kemudian, di Indonesia ini sudah pengonsumsi narkoba itu sudah sampai 5 juta orang. Saya katakan itu sama dengan jumlah penduduk di Singapura. Berbahaya sekali padahal dampak negatifnya itu kepada fisik, kepada mental, kepada psikologi, dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang setiap setuju kalau mereka juga dibunuh karena melanggar hak katanya. Saya katakan menyelamatkan mayoritas bangsa ini, rakyat yang begitu banyak ini, dengan mengorbankan satu orang itu dunia mulia saya bilang. Daripada memelihara para bandar narkoba atau gemong narkoba yang berkat tujuannya satu politik kedua dan itu untuk menghancurkan negeri kita. Jadi bahwa Bapak Adin berbahaya, saya katakan ini pemerintah itu harus melindungi. Cara melindungi itu tidak masalah menurut saya. Kita korbankan satu-dua orang setelah mengalami proses hukum dan terkata bukti melakukan kejahatan kepada rakyat, kepada bangsa untuk menyelamatkan rakyat yang lebih banyak. Itu pemerintah melakukannya, harus melakukannya. Kalau tidak maka semakin kajau negara ini. Tidak ada hukum kan? Tidak ada ketegasan. Semua, pokoknya hukum menyerangkan asing, menyerangkan rakyat, tidak berbuat apa-apa. Tapi akhirnya korbankan kita semua, bangsa ini. Nanti seperti yang sampaikan Prof. Erman Ano, kalau itu kita terus biarkan, maka hanya menunggu waktu kita bubar. Dan saya katakan jangan kita bubar, Pak. Karena itu kita sudah sepakat untuk bersatu di dalam satu negara Indonesia. Kedua adalah memajukan kejahatan. Inilah tantangan yang paling hebat, paling berat dihadapi oleh bangsa kita. Kita menyaksikan banyak orang kaya. Dan kaya ini itu hanya matahari dan bulan yang tidak mereka miliki. Kaya ini luar biasa, Pak. Sudah masukkan ke dunia. Coba orang-orang kaya di Indonesia. Siapa yang kasih kaya mereka? Gitu. Regime Korea baru karena bekerja sama dengan para pengusaha-pengusaha besar. Dikatakan itu berkat adalah asal negara katanya. Maka dulu itu membangun kuat besar. Kuat besar itu dibuat dulu, nanti harapannya dibagi-bagi pada yang lain. Ternyata setelah terjadi krisis tahun 1998, mereka lari semuanya. Tinggalkan hutang dan sebagainya, dan sampai sekarang negara ini masih membayar hutang. Yang korban rakyat lagi, Pak. Jadi sistem itu sama-sama, Pak. Kalau orang sudah kaya, ngapakah dia pikirinnya? Pokoknya kalau perlu dia sekaya-kaya, dia menguasai segalanya. Dan itu setelah terjadi reformasi, kembali lagi mereka di Indonesia. Makin kaya lagi dan sebagainya. Dan sekarang kemudian berlalu menderita lagi, karena sepako itu tidak diprotesi oleh pemerintah. Sempako itu diserahkan pada mekanisme pasar. Siapa yang mengerikan pasar itu, itu orang-orang berduit. Pemerintah seorang lepas tangan. Maka itu jangan heran kalau sepako itu begitu mahal. tidak bisa tergendalikan dulu di masa warna baru, dikendalikan. Dan perbaik sempatan saya katakan, Malaysia saya yang penduduknya itu tidak sampai 30 juta, itu dikendalikan 26 jenis barang. Singapura yang hanya 5 juta penduduknya, juga mengendalikan sepako itu. berbagai macam kebutuhan, tidak boleh direktif, begitu saja. Kalau naik, itu akan diberhadapan dengan aparat pendahuk. Tapi di Indonesia, itu kemudian, segitu terjadi oleh order reformasi. Bapak-bapak yang berbahagia, ini memajukan sekitaran umum di tantangan paling hebat yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi sekarang. Sudah terlalu banyak orang miskin, kemudian segitir orang yang kaya raya. Nah, itu ada yang dari Manggaraya mengatakan, ya, kesejahteraan terlalu lebar, orang-orang miskin, banyak yang masih menderita, tidak ada pekerjaan, dan sebagainya. Jadi, pertanyaan yang paling hebat, terlalu kita semua yang ada di sini, sebagai pemimpin masyarakat, topo masyarakat, yang harus berusaha mesejahterakan, kemajukan kesejahteraan umum. Kemudian, yang ketiga, menjelaskan kehidupan bangsa. Ini tidak ada pilihan. Inilah sebenarnya tiga hal yang harus dilakukan. Yang utama, dan yang keempat itu adalah hubungan internasional. Yang juga harus dihabitkan untuk sebesar-besarnya kemajuan warian kita, kemajuan bangsa kita. Terus, nah, ini contoh pemimpin yang digambarkan di sini, bahwa pemimpin itu berada di depan, kemudian memimpin, kemudian menarik. Masyarakat bawah itu untuk maju. Tidak hanya menarik, tapi juga memimpin, memandu, mencintai, menyadarkan, kemudian tegak juga pada yang dimimpinnya itu, supaya bisa maju. Kemudian, seterusnya adalah mengapa kita bermamu maju. Nah, ini kita bisa banyak berdiskusi, nanti pada sesi berikutnya, bapak-bapak bisa banyak bertanya, banyak berbicara tentang apa yang membuat negeri ini yang kaya raya, kalau bapak berkesempatan pergi ke Papua, Papua itu luar biasa kaya-nya. Di kawasan Timur itu kaya-nya luar biasa, bapak. Di daerah saya, di Sulawesi Tegara itu, ada emas, ada tembaga di situ, juga ada asfal di situ. Kemudian, selain ada asfal, apalagi yang tidak, yang ada. Macam-macam ada semuanya, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Ya, apa yang terjadi, Pak? Gubernurnya itu, rakyat dapat sumber emas itu, kemudian dia cari investor, Pak. Seharusnya, dia bangun BUMD, perusahaan daerah, kemudian orang asing suruh saja kerja di situ, kalau jika tidak tahu teknologinya. tapi emas itu, tidak pakai teknologinya. Ini, teknologinya modern. Dia kasih orang asing, dan dia dapat komisi, Pak. Kemarin, kalau Bapak nonton di televisi, itu dia bilang, bububurur ini dapat kiriman uang dari luar negeri, katanya. Ah, coba, tiga buku masuk penjara, dan Pak. Di saat itu, sudah banyak masuk penjara, Pak. Di berbagai daya, begitu, Pak. Jadi, yang membuat kita ini miskin, sebenarnya, bukan orang asing, Pak. kita bisa mengatakan, wah, kita dijajah oleh asing, sebenarnya, yang menjajah para pemimpin kita sendiri. Betul, Pak? Betul, Pak. Dia mau mihat pada orang asing. Dia kasih order sama orang asing. maka orang asing makin kaya, setelah dia kaya, dia bawa ke luar negeri. Kita jadi apa, di sini, di mana? Jadi, kita jadi buru, Pak. Nanti, pada tahun depan, 2015, ini, akan berlaku yang namanya, masyarakat ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN. Di mana, orang Singapur, orang Malaysia, orang Thailand, orang Cina, orang macam-macam, akan datang di Indonesia. Dan untuk berdagang, untuk kerja, dan sebagainya. Sekarang itu, kita menyaksikan, sudah banyak orang asing di sini, Pak. Beberapa hari yang lalu, saya diwajar oleh, dihidupan, mengatakan, Pak Muslim ini, kenapa banyak orang asing? Kata, yang ada apa? Ya, ini orang asing di sini, sudah bagi mereka. Kalau di depan mereka di sana, harus lewat pembantu, atau tidak bisa menyebabkan mahal. Jadi, mereka kata, ya semua, kalau di sini, gaji mereka dolar, dan itu, bisa, kalau dirupiakan, bisa, satu bulan itu, Rp100 juta. Rumah, mereka bisa sewakinin murah, atau disewakan oleh kantor mereka, untuk kerja. Pembantu murah, semuanya murah, harga murah, apa semua, untuk mereka, ukuran mereka. Jadi, mereka itu, menjadikan Indonesia sebagai surga. Itu sebabnya, mereka banyak datang. Nah, setelah, ada, masyarakat keasean ini, akan lebih ramai. Lagi datang. Nah, kita posisinya berat, di mana, Pak? Nah, inilah pantangan yang paling berat dihadapi. Sekali lagi, kalau pemerintah kita ini, tentang, seperti di masa dahulu itu, terutama pemerintah-pemerintah daerah, apapun Gorno, Bupati, Wali Kota, karena dia perluan, untuk Bilkada, Maka, dia jual isin-isin itu sendiri, kepada orang asing. Seperti yang saya saksikan, Pak. Nah, ini berbahaya sekali, oleh kita semua. Maka, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati